Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sebanyak 11.045 anak di Indonesia kehilangan orang tua akibat COVID-19. Banyaknya anak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 ini pun menjadi perhatian pemerintah guna melindungi hak seluruh anak Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia memberi dampak sosial dan ekonomi bagi kehidupan anak-anak. Sejak awal pandemi pada tahun 2020 hingga 20 Juli 2021, tercatat ada 11.045 anak yang kehilangan orang tua dan berstatus yatim piatu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KMNPPA telah melakukan berbagai upaya dalam menangani anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Perlindungan terhadap hak anak yang dilakukan oleh KMNPPA dilakukan dengan cara mengirimkan surat edaran ke 34 pemerintah provinsi di Indonesia agar segera melakukan pendataan khusus terhadap anak-anak yang terpisah oleh orang tuanya karena melakukan isolasi mandiri, serta mendata anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Dari upaya ini, KMNPPA berharap agar anak-anak tersebut mendapatkan penampingan dan dipastikan mendapatkan hak pengasuhan. Dan untuk membahas lebih lanjut nasib anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19, kita akan berbincang bersama Bapak Nahar, selaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat pagi, Pak Nahar. Selamat pagi, Mbak Prisad. Ya, Pak Nahar, kita tahu Kementerian Sosial kemudian mengeluarkan rilis data ada 11.054 anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 ini. Nah, hingga saat ini seperti apa, Pak Nahar? Kemudian kondisinya dan melihat data tersebut ini dari berbagai wilayah, adakah wilayah-wilayah menjadi prioritas atau menjadi perhatian khusus karena mungkin kematian orang tua begitu tinggi di daerah tersebut? Iya, yang pertama terkait dengan data. Itu 11.045 yang dirilis oleh Ibu Mesot tentu merujuk kepada data kematian yang di-update setiap hari ya bahwa kematian yang di-update setiap hari ya sampai 40.000. Kitaran yang mencoba berapa lalu ya jadi enzimasi 11.045.000. Tetapi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya mencocokkan antara terkait dengan data data harga surat dengan laporan-laporan yang sudah dilakukan pendataan oleh daerah. beberapa daerah misalnya sudah menginformasikan terkait dengan data ini dan kami juga sudah bersurah ke seluruh provinsi untuk melakukan pendataan. Kenapa ini menjadi penting untuk di-update? karena kita khawatir ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya itu belum terdata. Sehingga dari data yang muncul misalnya per hari ini kita mendapatkan pertempatan berapa orang yang kehilangan salah satu orang tuanya kemudian beberapa anak yang kehilangan kedua orang tuanya tapi itu belum seluruh wilayah dan kami hari ini sedang mengumpulkan seluruh unsur dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanganan anak-anak yang menjadi asis ini seperti di asis penggunaan perusahaan, di asis sosial dan semua unsur yang memungkinkan untuk bisa mendeteksi dan melaporkan dalam sebuah mekanisme yang datanya nanti akan dihimpun kemudian dianalisis kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan penanganan yang tepat sehingga berapa anak siapa yang penghasilnya ini yang kami lakukan itu terus diartek karena dari total data global itu kan ada juga misalnya jurnal internasional yang sudah menerbitkan dan misalnya ada satu koma satu juta lebih ya anak yang kedua orang tua atau pengadu satu setengah juta juga misalnya mengalami kematian orang tua dan pendampingnya ini apa ya pendamping-pendamping yang biasa mengadu ini angka-angka ini yang terus kita cek di Indonesia kita menggunakan update data yang sudah dikeluarkan oleh data tersebut dengan laporan-laporan dan upaya-upaya pendataan yang sedang kami biarkan untuk terus dilakukan baik berarti sejauh ini memang penyusunan data terus dilakukan update data terus dilakukan ini juga bekerja sama diharapkan setiap provinsi begitu ya Pak ya memberikan data-datanya seperti apa kondisi anak-anak mungkin yang kehilangan ataupun terpapar begitu nah kalau kita berfokus pada bagaimana kemudian perlindungan anak-anak yang saat ini harus menjadi yatim ataupun piatu di tengah pandemi covid-19 karena mungkin orang tuanya terpapar covid-19 dan meninggal kemudian apa sih Pak langkah upaya yang dilakukan untuk juga melindungi begitu anak-anak yang ditinggal oleh orang tua mereka ya ini kita bicara soal anak berhadapan dengan situasi pandemi covid-19 jadi sejak 2020 awal misalnya upaya yang dilakukan adalah kita menyempurnakan kebijakan salah satunya adalah menyesuaikan regulasi menghadapi tantangan di masa pandemi salah satunya adalah kita menyusun protokol-protokol yang terkait dengan pelibat salah satu dua diantaranya yang berkaitan dengan pendataannya adalah protokol B1 dan B2 tanggal 32 April itu terkait dengan tata kelola data anak lalu kemudian terkait dengan pengasuhan anak dengan orang tua yang meninggal ini dari sisi regulasi dan kebijakannya lalu kemudian di masa pandemi juga data ini harus paralel dengan upaya-upaya yang dilakukan upaya-upaya yang dilakukan misalnya muncul kasus anak dibekasi tiga orang harus kehilangan kedua orang tuanya baru kemarin misalnya dari Bandung ada laporan bahwa dua anak kehilangan kedua orang tuanya muncul di Kutai Barat misalnya anak yang kehilangan keluar-tua orang tuanya lalu kemudian keluarganya ada di belakang dan ini tentu harus paralel antara nyusun data dengan penanganan itu harus dilakukan karena itu hari ini kami dengan beberapa kebicaraan keluarga juga sedang mengkoordinasikan tentang dua hal tadi menjaga menangani secara bersama karena misalnya kebutuhannya beda-beda jadi bicara soal anak yang terdampak covid itu kan bicara soal anak dalam situasi darurat covid di dalam situasi darurat covid itu selalu ada dua hal yang jadi soal pertama fisik dan kesehatan itu juga harus tidak makanya disiplin keluarga untuk memastikan bahwa mencegah keterpaparan agar misalnya keluar ketetap utuh tidak ada salah satu yang harus itu terus dilakukan lalu kemudian yang kedua adalah dampak lain di luar itu hanya kondisi psikologis termasuk pengasuhan yang harus diterima pada saat anak menerima kenyataan bahwa dia akan hidup tidak lagi dengan kedua orang lain ini yang kita pastikan bahwa kebijakan upaya yang dilakukan berharap dapat memastikan anak-anak yang menghadapi masalah seperti ini bisa ditangani dengan baik baik kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan yang dari dua dua pola ini harus dipastikan sehingga data menjadi penting juga tidak kalah penting supaya penanganan segera dan kita berharap itu menjadi instrumen untuk memastikan penanganan jangka panjang karena kehilangan orang tua sekarang meninggal itu kan persoalan jangka panjang gitu ya oleh karena itu tidak hanya sekedar misalnya hari ini anak ini dikasih kebutuhan dasar untuk tanda pangan itu bukan hanya itu persoalan karena ada jangka panjang dia kan harus hidup dengan orang tua pengganti hidup dengan orang tua pengganti kan gak gak mudah gitu ya mending kalau misalnya orang tua penggantinya sama seperti orang tua kandungnya gitu ya kalau seandainya kasih sayangnya gak cukup lalu kemudian kalau seandainya juga apa melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan ini akan akan tersahaya buat anak-anak oleh karena itu maka dua upaya pembunuhan fisik dan kesehatannya juga kebutuhan lain seperti pendampingan psikologis dan kebutuhan seperti pengaturan ini yang penting untuk kita baik panahar kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana nantinya penjaminan kepastian pemenuhan hak tersebut hak-hak anak tersebut yang kemudian kehilangan kedua orang tua akibat covid-19 tapi kita harus jeda sejenak panahar dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di halo Indonesia terima kasih